teman-teman, sampai-sampai Rasulullah bilang dijamin syurga hanya karena tidak pernah menaruh perasaan buruk kepada orang lain kecewa pun tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum menonton video ini silahkan dibantu like and subscribe supaya channel awal lebih bisa berkembang ke depannya terima kasih selamat menonton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman kembali lagi seperti biasa bersama A.A.Wawan di pagi yang cerah ini lepas subuh hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 saya memohon izin kepada teman-teman untuk memberikan sebuah sajak atau membacakan sebuah sajak karya Abu Hashim Muhammad Atamemi mohon bantuannya untuk mendengarkan sajak ini teman-teman semoga sajak ini bisa membawa manfaat untuk kita semua ya langsung saja berkat bagi orang bertakwa orang mu'min yang bertakwa itu satu sama lain Tuhan beri berkat pandangannya ditajamkan Tuhan Tuhan setengah mereka setengah matanya matanya tajam takwa berada di satu sama lain berkat yang berlainan seperti yang berlaku seperti yang telah digambarkan Tuhan 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 tidak berikan maka timbulkan timbulah dalam masyarakat itu kejahatan itu kejahatan yang bermacam-macam yang menyusahkan masyarakat itu pelbagai kejahatan maka tergugatlah keamanan tidak ada ketenangan kebahagiaan hilang 2 4 2 pukul 2 42 petang 13 juni 2006 ya terima kasih teman-teman sudah benarkan saja yang telah saya baru saja baca dan berikut saya akan memberikan ulas kepada teman-teman ya mengenai berkat bagi orang bertakwa jadi disini tertulis di sejak ini orang menyebut tahu itu satu sama lain Tuhan beri berkat tidak sama jadi Allah itu memberikan berkat kepada orang itu tidak sama teman-teman walaupun Allah itu memberikan semua orang itu rezeki Ar-Rahmanu yaitu kasih sayang Allah di dunia tapi luas kasih sayangnya inilah contoh Allah itu maha adil di dunia saja Allah memberikan satu kasih sayangnya untuk semua orang di dunia semua makhluk hidup bahkan semesta alam baik yang di langit mau di bumi maupun di bumi bahkan yang ada di antara keduanya nah disini juga tertulis barokai itu dapat sama manfaat kepada orang lain ya teman-teman berkat tidak sama tapi juga barokai itu dapat sama manfaat kepada orang lain contoh berkatnya orang-orang bertakwa atau beriman itu beda dengan orang yang tidak beriman tapi sama apabila mereka beriman gitu teman-teman dan orang seperti ini sudah tingkatannya menurut saya bukan orang biasa bukan hanya orang bertakwa tapi sudah takwanya para wali gitu teman-teman jadi wakil Allah yang bertakwa diturunkan ke muka bumi untuk mengwakili umat pada masanya ya penerus para nabi kalau dia memenang musuhnya nih atau orang-orang yang lalai atau kafir bikin gemeter teman-teman bikin takut padahal dia ngapa-ngapain teman-teman bikin ampun musuhnya dan orang melihatnya itu terkesan dan ilmunya pun tajam teman-teman maksudnya tajam itu pinter lah dia pinternya apa ketika dia mengeluarkan ilmu dia memberikan ilmu dia orang sekitarnya itu mendengarnya mudah mudah mengerti mudah dipahami dan mudah membuat perubahan positif ketika berada dalam masyarakat manfaatnya itu macam-macam masyarakat itu teman-teman yang positif nah ketika sudah membuat perubahan yang bermacam-macam perubahan positif di masyarakat baru lah terwujud yaitu masyarakat islam teman-teman nah disini kejayaan islam itu akan muncul nanti ketika orang sudah satu sama lain itu mendapat berkat yang sama jadi dari orang bertakwa level atas menaikkan level menengah ke atas menaikkan level rendahnya ke menengah keberkatannya dari menengah ke atas semuanya orang akan sama merasakan semuanya di akhir jaman nanti keberkatan islam akan terjadi ketika orang yang bertakwa yang seperti sajak ini sudah membuat perubahan pada masyarakat di era tersebut di jaman itu sampai-sampai orang itu gak ada lagi perbedaan level tinggi menengah rendah semuanya tinggi levelnya itulah tingkat para wali teman-teman dan orang yang seperti ini orang tidak pernah menyakiti orang lain meskipun dia ucapannya tegas itu karena apa teman-teman dalam hatinya itu dia tidak pernah sukujan dengan orang lain tidak pernah kecewa atau sakit hati dengan orang lain ya itu dia teman-teman jadi berkat tidak sama disini maksudnya orang-orang bertakwa itu ada levelnya teman-teman ada levelnya itu menengah bawah maupun atas berkatnya kalau orang sudah mencapai level atas berkatnya itu ketika ada belum datangnya dia saja sudah diridukan oleh orang lain diridukan belum datangnya saja sudah digantikan sudah diharapkan oleh orang diridukanlah kedatangannya ketika dia pergi apalagi ketika dia datang ketika dia datang membawa perubahan di sekitarnya yang tadinya negatif banyak debat tadinya banyak kejahatan di masyarakat tersebut ketika datang kejahatan akan susah teman-teman untuk berbuat untuk beraksi susah kejahatan orang yang sering huja ketika orang bertakwa ini bicara satu kata dua kata beberapa kata hujanya akan terhenti dan ketika orang bertakwa ini adalah ketika orang bertakwa ini baru saja niat belum bekerja belum beribadah baru niat saja maksudnya beribadah itu dalam artian action baru hanya niat sudah ditunaikan oleh Allah apalagi dia berdoa apalagi dia beraksi teman-teman apalagi dia berbuat niat saja ditunaikan sama Allah dan ketika dia melihat orang lain hitung dalam matanya itu timbulah kasih sayang sumber kasih sayangnya dari mata itu bisa dilihat oleh orang lain dan matanya itu juga membuat takut kejahatan teman-teman kasih sayang yang akan timbul kejahatan akan takut baru hanya dilihat dari matanya timbulah kasih sayang dan ketegasan disitu walaupun orangnya diam ketika berkata lidahnya itu memang setengah tajam itu maksudnya apa keras teman-teman walaupun ketika dia bicara keras sama orang orang yang mendengarnya itu tidak seperti dia itu lagi marah tapi kekerasannya itu yang timbul apa kasih sayang teman-teman jadi orang yang benar-benar bertakutan seperti ini tidak pernah membuat sakit hati orang lain tidak akan pernah ketegasannya saja dinikmati orang lain oke teringat seorang sahabat Rasulullah s.a.w yang saya lupa namanya siapa itu di jamin surga oleh di jamin surga teman-teman di jamin mendapatkan suganya Allah dan Rasulullah sendiri yang bilang kepada para sahabat orang ini akan di jamin surga lalu ada salah satu sahabat yang datang ke rumah orang itu dan menanyakan apa ya wahai apa yang membuat kamu bisa masuk surga yang bisa kamu mendapat jaminan surga orang itu menjawab karena saya tidak pernah menaruh perasaan kecewa atau menaruh perasaan jengkel dendam sama orang lain tidak pernah sehujuan sama orang lain tidak pernah kesel pun sama orang lain tidak pernah teman-teman itu yang membuat Rasulullah bisa berkata dia di jamin surga itu sudah tingkatannya para wali dan efek sampingnya bukan pada hanya orang lain teman-teman bahkan para sahabat pun yang sudah ketekuannya itu levelnya sudah tinggi masih benar-benar tercabar masih benar-benar malu karena orang ini sudah tinggi tapi ada yang lagi lebih tinggi syariat hakikat makrifatullah orang alim ini benar-benar sudah mencapai derajat makrifatullah teman-teman sampai-sampai Rasulullah bilang di jamin surga hanya karena tidak pernah menaruh perasaan buruk kepada orang lain kecewa pun tidak semoga sajak ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman semuanya oke akhir assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Wawan Youtube Channel Nantikan video-video Wawan selanjutnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi